Hai guys, saat ini kita mau kasih tips bagaimana cara memulai bisnis Oriflame untuk para pemula agar bisa sukses di bisnis Oriflame Oke, tips yang pertama adalah teman-teman harus berani Ya, teman-teman harus berani Pertama, teman-teman harus memberanikan diri untuk teman-teman mau memulai ya, karena kalau teman-teman belum berani untuk memulai bagaimana teman-teman akan mencoba ke tahap-tahap selanjutnya Ya, setelah teman-teman sudah berani untuk memulai selanjutnya adalah teman-teman mulai untuk berpromosi ya, promosi di media sosial yang kedua adalah promosi di media sosial Nah, kenapa teman-teman penting untuk berpromosi karena kalau teman-teman tidak memulai dengan mempromosi bahwa teman-teman itu adalah pebisnis online bagaimana teman-teman akan mendapatkan keuntungan bagaimana teman-teman akan sukses Jadi, teman-teman harus berani mempromosi memperkenalkan bahwa teman-teman adalah pebisnis online yang saat ini sudah berjualan online Yang ketiga adalah teman-teman harus mencoba untuk meminta bantuan tidak perlu yang jauh-jauh teman-teman pergunakan dulu keluarga bisa saudara, bisa orang tua, kakak beradik untuk teman-teman minta bantuan untuk bisa mempromosikan apa yang teman-teman jual Oke, dan yang selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah meminta bantuan orang-orang terdekat yang teman-teman lakukan adalah teman-teman harus tahu tentang produk yang teman-teman jual harus tahu dengan benar harus tahu dengan baik jadi, yang keempat adalah tahu produk dengan baik jadi, teman-teman menjual itu bukan hanya sekedar menjual tetapi, teman-teman harus tahu dulu produk seperti apa yang teman-teman akan jual agar, kenapa? agar akan mempermudah teman-teman untuk bisa menjual, menawarkan dan juga ketika teman-teman sudah bisa menawarkan dengan mudah, dengan baik orang-orang lebih mengerti, lebih paham maka dengan begitu teman-teman akan lebih mudah menjual artinya, kalau teman-teman sudah mudah menjual artinya teman-teman akan lebih punya banyak keuntungan dan teman-teman bisa sukses di bisnis yang teman-teman jalankan khususnya untuk teman-teman yang menjalankan bisnis Oriflame yang terakhir, yang kelima yang kelima, yang kelima yang kelima adalah, teman-teman setelah teman-teman sudah tahu produk teman-teman harus mencoba produk dan jangan lupa untuk membuat review produk jadi teman-teman, teman-teman sudah tahu tentang produk sudah pakai produknya yang terakhir ini, itu sangat-sangat penting untuk teman-teman semua ya jadi jangan pernah dilewatkan bahwa teman-teman harus mencoba produknya dan juga teman-teman harus bisa mau tidak mau harus bisa buat review produk karena apa? dengan review produk orang-orang akan lebih yakin untuk membeli di teman-teman orang-orang akan lebih yakin oh ternyata teman-teman itu menggunakan produknya juga tidak hanya sekedar menjual tetapi teman-teman juga menggunakan produk tersebut ya, jadi itulah tips bagaimana teman-teman untuk bisa sukses di bisnis Oriflame yang pertama adalah teman-teman berani yang kedua adalah teman-teman promosi di media sosial yang ketiga adalah teman-teman minta bantuan keluarga orang-orang terdekat yang keempat adalah teman-teman harus tahu produknya dan yang kelima adalah teman-teman mencoba produknya dan juga membuat review ya oke, jadi seperti itu dulu tips dari saya 5 tips untuk teman-teman bisa sukses di bisnis Oriflame khususnya untuk teman-teman bisa punya banyak jualan selamat menikmati